Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia resmi menyutujui proses naturalisasi Ms. Hilgers dan Eliano Rechners. Dengan demikian, kedua pesewak bola asal Belanda itu disetujui mendapat status keluarga negaraan Indonesia. Persetujuan ini ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Lodzwick, Frederick Paulus di gedung MPR DPR Jakarta. Apakah permohonan pemberian pertimbangan keluarga negaraan RI atas nama Eliano Rechners dan Ms. Hilgers disetujui? Kata Lodzwick pada peserta rapat. Setuju, jawab peserta dirapat. Dalam rapat Komisi EG DPR RI, Menteri Pemuda dan Olahraga menjelaskan alasan Hilgers dan Rechners diusulkan mendapatkan status keluarga negaraan. Selanjutnya, Kemenpora memproyeksikan mereka akan memperkuat tim Nas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kalau terus begini, ini terlihat seperti tim tentara bayaran multinasional daripada tim domestik. Tapi bukankah Liga Domestik sedang hancur? Sintayong menyukai kemenangan yang tidak berarti, itu tim Indonesia atau tim tentara bayaran. Indonesia harus kembali menjadi jajahan Belanda karena koloni Eropa akan lebih baik daripada negara terbelakang di Asia Tenggara. Haruskah mereka bangga? Itu tim Indonesia dan para pemainnya berbicara bahasa Belanda. Sintayong menghancurkan sepak bola lokal di Indonesia. Anda perlu membuat gambaran besar ketika mengasuh anak. Apa jadinya jika Anda berhenti sebagai pelatih hanya setelah melihat hasilnya di depan Anda? Itu masih koloni, koloni sepak bola Belanda. Tim Nas Indonesia tidak memiliki etnis Indonesia. Piala Dunia jika kamu jatuh, saya malu. Apa yang harus mereka lakukan? Saya pikir mereka akan gagal di pepak kualifikasi keempat. Sintayong bertingkah seperti orang bodoh. Sekarang sepertinya negara kita akan kalah begitu saja dengan Indonesia. Ini bukan obat, ini racun. Bagaimana perasaan pemain liga negaranya secara khusus para pemain yang masuk dalam daftar tim nasional adalah? Namun apakah Indonesia memberikan Belanda minyak sawit sebagai imbalan? Apakah ini tim Indonesia? Ini tim Belanda, tidak peduli seberapa campuran garis keturunannya. Saya khawatir apakah cara penyelenggaraan sepak bola Indonesia sudah tepat dan apakah menjual harga diri demi menang akan terus memberikan harapan di masa depan. Ini Belanda atau Indonesia, masih lebih baik dari Cina. Tak, Sintayong adalah ahli taktik yang jauh lebih pintar dari Myung Po. Namun pemain Indonesia akan sedikit lemah, penuh dengan pemain top. Jadi, mereka tidak bisa bermain untuk tim nasional. Apakah itu efek Sintayong? Saya berharap tim sepak bola negara kita juga merekrut beberapa pemain naturalisasi. Ini adalah investasi besar untuk satu kali piala dunia. Saya bertanya-tanya, seperti apa jalur karir pemain naturalisasi setelah piala dunia? Apakah Anda akan kembali ke Belanda karena memiliki keluarga negaraan ganda? Bukankah hal ini harus disekah FIFA, batasi naturalisasi maksimal tiga orang? Bukankah itu seharusnya menjadi larangan tampil di piala dunia? Meski keturunan campuran Indonesia, apakah pantas jika semua pemain tim nas diisi dengan pemain naturalisasi yang terburu-buru? Dianggap bahwa hanya mereka yang memiliki darah baik dan mereka yang sudah lama tinggal di negara tersebut untuk berhak berpartisipasi. Berhenti mengoleksi sekarang, tapi tidak akan ada lagi pemain domestik yang tersisa. Selebihnya, saya bertanya-tanya, bagaimana sutradara Sintayong akan melakukannya dengan baik dengan orang-orang ini? Pasti memusingkan. Mungkinkah kali ini menjecak lebih dari 10 gol melawan Tiongkok dan finish kedua di grup? Tolong, setidaknya biarkan tim Tiongkok menang. Jika Indonesia bagus, maka akan menuju ke final. Indonesia adalah pemain yang sangat berharga. Saya haus. Ini sedikit mengejutkan. Meskipun demikian, apakah kamu bangga? Sejauh mana? Terlalu parah. Saya sangat menantikan pertandingan Indonesia melawan Cina. Saya menantikan beberapa gol yang akan dicetak dan dimenangkan oleh Indonesia. Memperkuat kekuatan itu bagus, tapi tim ini tim Belanda. Ini bukan karena Sintayong melakukannya dengan baik, tapi karena saya menyukai pemainnya. Bahkan, mereka menjadi kekuatan terbesar kedua di Asia. Indonesia bakalan mencetak dua cicit. Para pemain diaspora Indonesia sudah kembali ke tanah air. Mereka hanya ingin menjaga tanah leluhur dengan olahraga sepak bola. Itu adalah tentara oranye kecil. Entah sejauh mana Indonesia akan melawan Cina, dan beberapa lama akan bertahan melawan Jepang. Tiongkok tidak bisa berkata apa-apa. Tim Perancis sebagian naturalisasi. Tidak ada penduduk asli yang terlihat, dan sepertinya seluruh tim Afrika. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan Indonesia, kecuali peraturan FIFA yang diubah. Saya rasa Cina melawan Indonesia akan seru. Saat saya bermain tim sepak bola awal Ansan, saya juga mengembangkan rekor 6-0 melawan tim seleksi pekerja Indonesia. Anak-anak lokal itu juga pandai sepak bola akhir-akhir ini. Mereka mungkin tidak sebaik pemain naturalisasi. Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap enteng. Bagaimana Tiongkok bisa dikalahkan? Kini tim Tiongkok harus berubah total. Kami perlu memilih pemain yang tepat, tapi masalahnya adalah itu tidak berhasil. 100% Indonesia akan berpartisipasi di Piala Dunia. 5 tim Jepang, Australia, Arab, Saudi, Bahrain, dan Indonesia akan bertarung sengit dengan 3 kartu yang mereka maju sendiri. Ini adalah grup kematian terburuk karena Belanda. Kedepan kita tidak hanya melaju ke Piala Dunia, tapi juga menjuari kompetisi Asia. Hari untuk bergabung tidak lama lagi, Indonesia saya menantikannya. Di Indonesia, dengan adanya operasi naturalisasi pemain asing, kini seperti melawan pemain Belanda dibandingkan pemain Indi. Saya tidak peduli Indonesia bagus atau tidak, yang penting mereka harus menang melawan Jepang. Negara lain aktif merekrut pemain naturalisasi, namun Korea menjadi tim sampah yang hanya merekrut pemain dari Olsan. Hmm, tim Indonesia saat ini berada pada level yang tidak akan pernah bisa kalah dari China, baik pemain maupun pelatih. Korea harus segera melakukan naturalisasi Marvin Park dan Jen Gastrop, karena mereka berdarah Korea, menurutku tidak ada yang aneh dengan mereka. Saya menantikan pertandingan besar antara Tiongkok dan Indonesia, mentalitas para penggemar sepak bola Tiongkok bisa hancur total. Tahun depan, peringkat FIFA Indonesia diperkirakan berada di kisaran 60. Sepak bola, Indonesia 5, China 0, saya harap. Grup C sebenarnya hampir merupakan grup kematian. Pemain naturalisasi di Indonesia tidak keberatan karena memiliki hubungan darah, namun China tetap mengalahkan Indonesia meski sudah melakukan naturalisasi seluruh pemain asing. Indonesia nampaknya mempertaruhkan nyawanya di kualifikasi Piala Dunia ini karena belum tahu kapan lagi kesempatan seperti ini akan datang. Luar biasa, Indonesia mungkin bisa mencapai puncak Asia. Maroko mendantangkan pemain berpakat dari Eropa dan mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Indonesia akan seperti Maroko. Faktanya 10 persen warga Belanda merupakan keturunan Indonesia.